Pemirsa murahnya harga pinang di pasaran yang hanya menebus harga Rp3.000 untuk pinang basah dan Rp10.000 untuk pinang kering. Sejak setahun terakhir membuat perekonomian para petani pinang dan buruh pinang di pelosok dusun makin terpuruk. Terus merosotnya harga pinang di pasaran ini pun membuat upah buruh pengupas pinang terus menggerus dan pendapatan mereka hingga 50%. Usai panin pinang satu persatu buruh pengupas ini harus mengupas pinang dengan menggunakan parang panjang dan pisau tajam untuk mendapatkan upah Rp1.500 per kilogram dari hasil kerja mengupas pinang. Dalam sehari para buruh pengupas ini maksimal dapat mengupas pinang hingga 10 kilogram. Artinya per hari penghasilan para ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh pengupas pinang basah ini hanya mendapatkan uang Rp15.000. Hal ini pun dinilai tak sebanding bila terjadi resiko kecelakaan saat mereka mengupas pinang seperti jari tangan terluka dan lain sebagainya. Nuria, salah seorang buruh pengupas pinang mengeluhkan. Kecilnya upah mengupas pinang yang ia dapat ini akibat merosotnya harga komoditi pinang yang sudah berjalan hampir satu tahun belakangan. Namun demikian hal ini harus dijalaninya demi membantu perekonomian keluarga. Ia juga berharap pemerintah Tanjung Jabung Barat dapat mencarikan solusi agar harga pinang di pasaran bisa stabil kembali. Sebelumnya tergantung penjualan pinang, harga pinang. Kalau pinang mahal, mahal upahnya. Kalau murah, murah. Upah Rp15.000 biasanya mencukupi enggak belanja untuk hari-hari rumah tangga ini? Kalau diturutkan enggak mencukupi jajan anak untuk belanja, beli beras. Enggak cukup. Daripada luntar lantur di rumah kan bantu-bantu suami. Lumayan ya? Lumayan juga. Terkait harga pinang yang terus merosot hingga saat ini baik pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten belum memberikan solusi yang nyata. Untuk membantu mendongkrak harga pinang yang terus menurun dan dalam dialog kepada para petani di Tanjung Jabung Barat di Desa Kampung Baru. Yang dipandu oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, Gubernur Al-Haris baru akan mencarikan solusi kenaikan pinang dengan Bank Indonesia untuk mengundang para supplier luar negeri untuk datang ke Indonesia. Guna membantu kenaikan harga pinang di pasaran. Saya akan menjadikan ini PR kami, agar bisa ke depan untuk resolusi memikirkan apa kita. Hidernya ini jadi apa pinang kita ini. Karena jangan hanya kita menanam saja, kita bisa menjualnya. Yang kedua, kami juga akan mencoba ke pasar-pasar lain. Nanti dengan Bank Indonesia, kita coba nanti kami akan ada juga acara-encara Jakarta, bisnis kencing Jakarta dan Bank Indonesia. Kita undang bayar para bayar-bayar luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!